Jadi gimana keputusannya? Perusahaan kamu bisa kerjakan proyek bangun 100 Ruko ini dengan budget 33 miliar. Iya pak, kami siap. Secara pengalaman walaupun baru 2 tahun, kami yakin bisa bangun proyek 100 Ruko ini dengan baik. Oke, pembayarannya DP 10% dulu juga udah oke ya. Sisanya akan kami bayar setelah proyeknya kelar. Oh iya pak, boleh gak masalah, malah kami yang harus berterima kasih karena diberikan kesempatan oleh grup bapak yang besar. Oke, nanti kita atur jadwal tanah tangan perjanjiannya dan kami akan langsung bayar DP-nya. Baik pak, terima kasih ya telah mempercayakan kami dengan proyek ini. Sip, sip. Halo pak, mau nanya untuk pembayarannya bagaimana ya pak? Proyek kami udah kelar 2 bulan yang lalu. Oh, kami minta waktu ya pak, karena kas perusahaan sedang mepet nih. Oh, baik pak, kalau begitu. Halo pak, mau nanya ini kira-kira kapan akan dibayar ya? Ini saya udah 1 tahun tiap bulan telpon berulang loh. Wah, kami masih belum ada uang ya pak, nanti dulu ya pak. Taupa jawabannya sama terus, kami butuh kepastian pak, kami talangin biaya proyek kan juga gak kecil. Yaudah, gini aja, kamu kan bangun 100 ruko. Sekarang harga ruko-nya kan udah di 10 miliar. Nah, ini kami kan perlu bayar 30 miliar. Kamu ambil aja 3 ruko. 10 miliar, itu kan harga jual yang udah digoreng grup bapak di pasar. Mana laku pak? Lagian masa bapak bayar saya pake ruko yang saya bangun sendiri? Yaudah, kamu pilih aja ya. Mau dibayar ruko atau nunggu lagi? Di perjanjian udah jelas kok bisa dibayarkan dengan cara apapun. Hah, kok gini gitu sih?